Intro Halo Poli Chopper Hari ini gue mau ngedit foto pre-wet Simple di studio Kebetulan kemarin ada job pre-wet di studio kita Oke langsung aja kita mulai Nanti kita mulai dari bersih-bersih background Terus biasa beauty retouching Seperti yang kemarin gue pernah bahas Oke langsung aja kita buka photoshopnya Intro Nah disini kita udah masuk kamera RAW Ini agak gue gedein dikit kali ya Supaya keliatan Oke Terus kita Pertama crop dulu Fotonya Aspek rasionya 2 banding 3 ya 2 banding 3 udah bener Ini ada Strengthen tool Buat ngeyakinin horizonnya dulu atau belum Nah ini kita lihat Kita tarik dari kaki ke kaki Ya gue rasa udah cukup lurus Coba kita cek lagi Kita ambil dari kaki secewek ke kaki cowoknya Miring Kita dulu kita zoom Ya ini lulus nih Oke kita langsung Enter Nah ini kebetulan gue pake background karton Udah lama ini background Udah 4 tahun lebih Jadi banyak kelipet-kelipetan disini Nanti kita harus bersihin Terus disini ada aklirik ya Supaya ada pantulan di kaki Lalu apa lagi nih yang harus kita rapihin Background udah pasti Terus ceweknya kayaknya gak banyak edit ya Paling nanti ngerapih-rapihin Paling nanti ngerapih-rapihin bajenya mungkin Oke langsung kita global adjustment Exposure gak kita apa-apain Soalnya kita udah ukur pake light meter Kita atur kontrasnya Kita tendang Ya dia udah punya hitam bener-bener hitam Terus soal highlightnya gimana nih Kita coba Zoom off Ya segini cukup Terus gue mau ngelakuin tekstur langsung disini Kita zoom dulu untuk ngelakuin tekstur Supaya gak terlalu berlebihan Ya detailnya naik Lalu kita open object Pertama kita duplikat dulu Si layer backgroundnya Yang DSC ini Ctrl J Terus Ctrl Alt Shift E Untuk bikin satu lagi Nah ini yang kedua kita hapus Terus kita mau ngelakuin seleksi Disini di Photoshop 2018 Ada select subject Dia bisa milih sendiri itu Otomatis Nah pilih Kita periksa Ada yang gak kepilih Atau berlebih gak Nah itu berlebih itu sedikit Kita pake Quick selection tool Buat memperbaikinya Pencet Alt Untuk minus Nah itu Disitu juga ada lagi itu Yang belum kepilih Ini minus Terus Juga nih Jangan kepilih juga Soalnya itu masih backgroundnya Oke Telinganya ini kena Ini enhance nya Mati ini Ya oke Terus Kita Gue picket Layer yang dipilih tadi Ctrl J Nah dia jadi terpisah tuh Sambil pencet Kita pilih layer 2 Nah supaya muncul seleksi Disitu Terus seleksinya kita invert Kita mau tujuannya Mau ngambil background yang di layer 1 ya Background studio Terus kita inverse Terus kita pilih yang layer 1 Terus ctrl C Nah itu Playground nya doang Nah kita coba pake Median Noise Median Jangan gede-gede ya Berat pasti Nah segini kayaknya cukup Atau 71 71 Ya 71 65 cukup kayaknya Ini sisanya Gue edit Ya Atau gini Bagian bawahnya gue suka nih Tapi bagian atasnya gue gak suka Nah kita pilih Pake rectangular Nah gue suka dari sini kesini Nah kita ctrl C Sekali lagi kita Median Tapi nilainya yang gak besar Tapi coba dulu blur Blur ini lebih ringan nih Nilang gak tuh Kita dulu Kita bandingin sama median ya Median kalo nilainya gede Masalahnya Berat Enggak ya Bagusan pake Bosin blur Oke kita lanjut Oke kita lanjut Oke Kita cek Kita cek Ya bersih ya Udah oke nih Lalu kita cek Lalu kita ctrl alt shift e Nah ini secara manual Kita patch tuh Untuk merapin Ini berada sini yang gue kurang suka nih Terima kasih telah menerima kasih telah menerimu Terima kasih telah menerima kasih telah menerimu Terima kasih telah menerima kasih telah menerimu Terima kasih telah menerimu Terima kasih telah menerimu Terima kasih telah menerimu Ini karena median tadi nih kita resikonya Refleksinya jadi Summer ya Mungkin kita bisa tambah nih Kita duplikat Ctrl J Edit Transform Flip Pasitnya kita turunin Kira-kira aja ya Kita zoom Terima kasih telah menerimu Ini kita masking Sekedar menerimu Sekedar mempertegas Kontrol alt shift e Kita boot Di sini dia kurang rapi Di sini ini Era reset view Kita lihat Before After selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati layer baru kita lakuin di layer 7 ini dia pilih current and below ya jadi ini current yang layer 7 diambil bahannya dari bawah oke kita langsung buat ngelakuinnya gue bikin satu BW disini black and white terus tambah curve kita gelapin area shadow nya terus kita naikin area highlight nya dikit nah itu makin keliatan kita jadiin group kontrol G gak usah kasih namanya kita udah tau ini kan nah mulai dah kita healing brush jadi healing brush ini buat seperti biasa ya kotoran-kotoran yang nongol dari kulit seperti jerawat misal seperti jerawat misal selamat menikmati selamat menikmati oke kayaknya cukup kita masuk sparsial frekuensi ctrl alt shift E terus ctrl J layer 8 nya dijadiin low layer 8 copy nya kita jadiin high frekuensi terus kita mulai di layer low kita lakuin gaussian blur filter blur gaussian blur angkanya juga jangan terlalu kecil banget ya nanti jadi terlalu halus kulitnya jadi ga natural terus pilih high nya image apply image ini dia raw 16 bit ya tadi kita pilih low di layer nya terus ini pakai add terus invert nah landing mode nya linear light terus kita bikin group kita lihat before after kalau gaada apa-apa berarti benar ya gaada apa-apa kasih nama frekuensi separation jadi kita nanti bekerja diantara layer high dan low bikin satu layer kosong kita pakai mixer brush ya disini gua ga bakal ngelakuin terlalu berlebihan dan karena ini pre-weight ya harus natural before after kita nyalain high nya before after ya oke itu balik kita ke si cewek bikin layer lagi satu lagi ini mukanya banyak berminyak ini mukanya banyak berminyak ini mukanya banyak berminyak kita nyalain layer hell high nya terus ini mukanya terus ini kita turunin ya oke ini ini gua coba mau ngelakuin pop up highlight dengan curve gua naikin dulu double click di layer terus underlying bawahnya tuh kita turunin terus kita pisahin segitiga ini pakai out terus kita pisahin segitiga ini pakai out perhatian yang foto si cewek kita geser coba kita giniin biar lebih jelas disini ini khusus yang cewek nih tipe after tunggu ini kita harus masking untuk meyakinkan cuma ceweknya aja yang kena coba kita lihat oke, yang kedua cowoknya double click layer double click layer curve yang ketiga terus underline kita geser lihat kita mau masukin di highlight tim darah mana aja nah ini oke ini kita lapisahin pakai alt nah oke nih lalu kita invert si layer terus kita brush si cowoknya aja pakai warna putih nah kita bikin group kontrol G before after ya keren bajunya mau di pop up gak? kita coba dulu ya curve ini kita naikin kita naikin gue gak yakin berhasil sih tapi kita coba aja dulu ya ya enggak 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 dapet mungkin kita bisa manfaatin kamera raw ctrl alt cip e terus kita masuk ke filter kamera raw filter nah gue mau nendang nah gue mau nendang baju nih kita pakai tekstur kali ya terus clarify nya kita okein nah parah kan tuh keren terus ininya kita masking pakai layer emas hitam sambil pencet alt kita pilih layer nah kita ilangin dulu terus kita brush pakai warna putih ya dimensinya jauh lebih keluar terus opacity nya kita turunin before after lagi-lagi 50% aja before after nah oke itu lalu kita nyalain si high nya kita gak ngelakuin berdeng and dash ya kan kita udah pakai curve sama tadi tuh tekstur dan clarify sekarang kita masuk serpening tunggu ini kayaknya lipatan ini harus kita samarin ya kita bikin layer baru terus kita pakai mixer brush biar bajunya kelihatan dan rapih lalu kita serpening di zoom dulu sampai mukanya kelihatan terus tinggal ctrl J oke high nya jelas berlebihan ya terus kita turunin kita cuma perlu dikit sih ya nah habis ini kita mau bikin vinyet kita gelapin pakai brush ini kan layarnya putih ya berarti kita brushnya pakai warna hitam udah hard nolnya harness nya terus kita kecilin gambarnya kecilin gambarnya supaya enggak bending si layer masking levelnya kita kasih noise dikit aja Gaussian satu mungkin 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 selamat menikmati nih vinget bagian bawahnya kayaknya aku kurang suka yang bagian bawah ini kita brush kita brush pakai brush besar lalu kita memasukkan support to tire buat ngecek kalian mau masukin watermark normal kita tutup tunggu ini terlalu merah nih buka si cowoknya kita benerin pakai hue invert lalu kita brush ininya turunin nih si opacity-nya sekitar flow-nya kita matiin nih 30-an ya terus ini juga 30-an oke berasa pakai warna putih ya apa sih ini turunin sekitar 60-an mungkin oke micrub nya gua terlalu besar kayaknya coba kita matiin ya cropnya oh bagusan dimatiin ya aduh lah kita hilangin aja mungkin gua mau masukin warna biru di shadow gua pakai color balance kali ya coba redo iya lalu kita masukin watermark ini karena kerjaannya kita nggak bisa gede-gede ini watermarknya oke kita periksa lagi ini kayaknya oke nih ya oke sekian ini workflow behind the scene-nya pemotretan kemarin itu kerjaan job ya priwet priwet studio simple sih nah moga berguna bagi kalian semua jadi kita tadi udah lakuin cara lain untuk edit background ya hasilnya lumayan dan cepat ini semua tergantung kalian cara banyak teknik banyak jadi tinggal kalian pilih mana yang paling nyaman oke jangan lupa di like dan subscribe agar channel ini terus berkembang terima kasih oke 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 oke